Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar anak-anakku kelas 2 Semoga kalian senantiasa sehat dan masih tetap semangat belajar di rumah Hari ini kita akan belajar muatan seni batik Dengan materi yang pertama adalah pengertian batik Yang kedua jenis-jenis batik Yang ketiga alat dan bahan batik tulis Nah sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Langsung saja ya kita masuk ke materi Pengertian batik menurut bahasa Batik terdiri dari dua suku kata B dan T Kata B berasal dari kata Ombo Yang artinya lebar atau luas Kata T berasal dari kata titik Jadi batik menurut bahasa adalah titik yang luas pada kain Nah sekarang pengertian batik menurut istilah Pengertian batik menurut istilah adalah Gambar yang dibuat dengan cara menorehkan malang pada kain Sekarang kita belajar jenis-jenis batik Jenis-jenis batik ada empat Yang pertama adalah batik tulis, batik cap, batik kombinasi, dan batik printing Untuk pertemuan kali ini kita membahas batik tulis Batik tulis itu apa? Batik tulis adalah batik yang dibuat dengan tenaga manusia Caranya bagaimana membuatnya? Caranya dengan menuliskan malang pada kain Dengan menggunakan canting Nah karena dibuat oleh manusia Dengan menuliskan malang pada canting Maka batik tulis Pembuatannya memakan waktu yang lama Hasilnya lebih sedikit Dan harganya lebih mahal Nah sekarang kita belajar alat dan bahan batik tulis Yang pertama adalah kain Kain yang digunakan untuk batik tulis Antara lain kain mori, kain sutra, kain santung, dan belacu Alat batik yang kedua adalah canting Nah kalau misalnya kalian menulis biasanya menggunakan apa? Menggunakan golpen dan kertas Bila diibarkan kertas itu adalah kain Maka canting ini adalah golpoinnya Canting berasal dari tembaga Dan juga kayu untuk pegangannya Nah canting terdiri dari tiga bagian Yang pertama adalah gagang Gagang berasal dari kayu Supaya ketika kita memegang Tidak terkena panas Jadi gagang inilah yang digunakan sebagai pegangan dalam membatik Yang kedua adalah nyamplung Nyamplung ini berasal dari tembaga Ini gunanya untuk menampung malam Yang terakhir adalah ujungnya cucuk Cucuk inilah tempat keluarnya malam Tadi bila diibarkan alat tulis canting itu adalah golpoin Maka isi tintanya adalah malam Nah malam itu berasal dari sarang lebah Bahan utamanya sedangkan bahan campurannya adalah parafin Gunanya adalah untuk menutup kain agar tidak terkena warna Karena malam masih bersifat padat Kita masih membutuhkan alat batik berikutnya Yang keempat adalah kompor dan wajan kecil Kompor dan wajan kecil berguna untuk memanaskan malam Agar berbentuk cair Sedangkan alat dan bahan yang terakhir adalah pewarna Pewarna itu ada dua Pewarna alami dan pewarna buatan Nah untuk pertemuan kali ini kita akan membahas pewarna alami Pewarna alami berasal dari tumbuhan Bisa diambil dari bagian tumbuhan seperti Daun, terus apalagi batang, akar, dan juga buah Contoh pewarna alami yang berasal dari tumbuhan apa aja? Kunyit menghasilkan warna kuning Daun suci atau daun pandan menghasilkan warna hijau Daun nila menghasilkan warna biru Kulit pohon tinggi menghasilkan warna coklat Alhamdulillah materi pada pertemuan hari ini sudah selesai Besok kita akan membahas batik cap, batik kombinasi, dan batik printing Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati